Intro Setelah menerima challenge dari penggemarnya, Ba Im Wong pun berangkat menuju Guangzhou, China dan hidup di pulau terpencil tanpa penduduk. Bersama timnya, Ba Im Wong menjelajah pulau kosong itu dengan senang hati. Siang hari mereka mancing di pinggir pantai, malamnya mereka tidur beralaskan daun pisang di tengah malam gelap kulitah. Namun Ba Im sangat bersyukur bisa merasakan pengalaman tinggal lidera terpencil, serta membuat konten Youtube Social Experiment. Nah, kalau di sini Bos Yu, ini ada yang aneh. Jadi di sini baru kasih tau ke Prokoleman nemuin Tengkorak. Tapi singkat kata, kita gak mau bahas di sini. Susahnya karena memang benar-benar kita mencari ya, kadang-kadang juga cheating ya dalam arti minuman, habis itu ada korek, habis itu karena susah banget sih memang kalau memang kita benar-benar survive ya. Tapi saya ngerasain apa yang gak pernah saya ngerasain selama hampir. Sampai sekarang ya, dimana memang makanan susah banget, dimana kita harus menghargai orang lain, sisa makanan sendiri kita bagi. Jadi memang kita harus tetap idealis dengan apa yang ada di pulau. Ya, begitulah. Menghadirkan konten Social Experiment Baim Wong ingin tampil beda dengan Youtuber lainnya. Baim tidak membuat konten hanya untuk mengejar viewer dan subscriber. Bagi suami Paula Perhoeven ini, konten Youtube harus menghadirkan nilai atau memberi dampak positif bagi orang lain. Saya senang banyak banget yang ikut, senang banget. Tapi terkadang salahnya mereka terlalu berpikiran dengan viewer yang didapat. Kalau saya lebih karena memang apa yang mau saya lakuin itu sih perbedaannya. Dan kalau memang kundakaras itu terkadang gak dapat apa yang kita tidak bicara pahala ya. Saya juga gak tahu saya dapat pahala atau gak saya ria atau gak saya juga gak tahu. Mungkin saya ngelakuin apa yang saya mau dan saya senang ngelakuinnya. Kita beruntung banget sih hidup di Jakarta. Maksudnya di kayak begini kita gak hidup di saat, maksud dilahirkan di mungkin satu kelompok terkencil atau kita mungkin lagi penjajahan. Kita gak ngerasain itu, kita orang-orang beruntung lah. Cuman dengan saya begitu jadi merasakan.